Intro Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, kali ini kita akan membahas tentang pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan, sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 96 Tahun 2021. Pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, dapat kita lihat bahwa Ayat 1. Pemegang IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi. Hal ini masih sama dengan yang diatur pada peraturan sebelumnya, yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 25 Tahun 2018, tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ayat 2. Kewajiban pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hanya berlaku bagi IUP, Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang A. WIUP Tahap Kegiatan Operasi Produksinya berhimpit atau berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, Wilayah KK, atau Wilayah PKP 2B lainnya, atau B. Lokasi Kegiatan Penambangan dan Penimbunannya, berdekatan dengan batas WIUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi. Huruf A dan B pada ayat 2 di atas, kita gunakan untuk mengidentifikasi IUP, yang masuk kategori, wajib pasang, tanda batas. Hal ini pun tidak mengalami perubahan dari peraturan yang sebelumnya, yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 25 Tahun 2018, tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ayat 3. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah, dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi. Hal ini juga masih sama dengan yang diatur pada peraturan sebelumnya, yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 25 Tahun 2018, tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, diatur dalam peraturan menteri. Dan peraturan menteri yang dimaksud, belum terbit atau belum ditetapkan. Akan tetapi, kalaupun terdapat perubahan pada peraturan menteri yang baru, pasti dengan tujuan penyederhanaan, untuk memudahkan implementasi kaedah teknik pertambangan yang baik. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Salam Sehat!